Hai paklah kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih mengecek ram itu apakah ram itu bagus atau tidak kita bisa mengeceknya melalui PC kita langsung kadang kita melihat PC kita kadang kita mengira-ngira bahwasannya rame itu rusak ramai terus tak gitu padahal ini sebenarnya ramai tidak rusak gitu kan untuk cara mengecek visi ini saya ada visi rakitan yang telah saya terakhir pada video sebelumnya Oke langkah awal itu kalau misalkan saudara kawan-kawan sobat-sobat untuk mencobanya itu kapisi sobat-sobat kemudian cabut harddisk ya nih ya harddisk cabut untuk harddisk ya saya cabut Oke untuk harddisk sudah saya cabut ya Oke untuk harddisk sudah saya cabut kemudian eh langsung saja ini ini kan untuk ramai sudah saya pasang ya nih ini ram ini untuk kami sudah saya pasang ini ramai ya PC kalau misalkan tidak ada ram itu seperti hidupnya Oke langsung coba kita tes ini saya pencet kabel power tanpa ram ya biar ramai saya taruh sini Oke langsung saja kita coba gimana sih PC kalau tanpa ram ini membuktikan bahwasannya kalau misalkan ram rusak ya Jadi kalau ram kalau misalkan sobat-sobat pengen ngecek inilah dia kalau bentuk ram rusak seperti ini Oke hidup ya tuh tuh kipasnya hidup kita tengok di monitor ya Oke itu yang akan muncul pada monitor Hai Oke ditunggu Nah itu tidak muncul sama sekali ya Hai tapi PC hidup statusnya tuh untuk PC hidup tuh Hai hidup PC ya tuh lampu indikator hidup Hai nih buktinya nih untuk artis ini bisa saya buka Hai tuh tuh ya kan itu PC hidup tapi eh untuk monitor tidak hidup karena RAM tidak bekerja tidak tidak ada yang memerintahkan mandibut tersebut tuh nah bakalan mati sendiri PC nya bakalan restart sendiri dianya Hai tuh restart statusnya sekarang dia masuk sih dia Hai Oke kalau misalkan yang sekarang kita colokkan Hai ramnya ini tapi sebelumnya saya matikan dulu PC nya itu melalui tombol powernya aja Oke tuh PC udah mati tampak kipas angin berputar pelan Hai kita tunggu sampai kipas angin stop Oke Hai sobat langsung saja kita colok ramnya ya ini ya ini membuktikan bahwasannya ya Hai kalau misalkan komputer sobat-sobat ram rusak itu bakalan mat komputer hidup tapi dia tidak bakalan bisa booting Hai karena tidak ada ramnya jadi kalau misalkan daadaram ya itu komputer bisa booting hai hai oke ini udah masuk ya langsung aja tampilan apa sih yang akan muncul pada LCD apakah akan tampil akor atau tidak ya saja kita on kan di tombol power nih sebentar hai oke Hai tuh tombol power dah hidup tuh masukkan dari Hai PC Hai pasti yang akan terjadi Hai media Hai jadi kalau misalkan status RAM bagus dia sini ada bacaan Hai Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press jadi ini Hai ah kalau misalkan PC kita RAM nya itu bagus kalau misalkan harddisk kita cabut itu akan muncul seperti ini bawasannya Ram itu sedang bekerja Ram itu bagus jadi ram ramnya statusnya bekerja tapi kalau misalkan ram rusak itu tidak bakal muncul apa-apa ya di monitor Nah itulah perbedaan kalau misalkan komputer tidak ada ram Hai komputer tidak ada ikan tidak akan hidup ya monitor tidak akan menampilkan apa-apa sama ibar kan komputer komputer tanpa komputer ram yang rusak itu tidak akan ada tampilan pada monitor ya itu bakalan gelap tapi kalau misalkan komputer ada ram itu akan muncul seperti itu tampilannya ataupun kalau misalkan komputer keadaan ram masih bagus itu bakalan begitu tampilannya oke sekian guys dari penjelasan eh penjelasan untuk menggunakan ram ini ya penjelasan eh apakah status ram kita rusak atau tidak cara pengecekannya seperti itu semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan like video videonya ya guys oke terimakasih semoga bermanfaat see you terimakasih semoga